Terima kasih. Di Komisi Remaja. Sebelum kita masuk dalam doa, mari. Kan share screen ya, boleh ya. Sam, share screen. Oke. Baik, yuk mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kerinduan di dalam hati kami adalah untuk memuliakan dan memasmirkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan saat ini, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, Allah yang adil, Allah yang penuh kasih, dan Allah yang murah hati di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa. Biarlah Allah Ruh Kudus, beri yang boleh turut campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amen. Shalom, jemaat yang terkasih. Sekali lagi saya ucapkan shalom. Hari ini saya diberikan tema, Allah itu adil ya. Allah yang adil atau Allah hakim yang adil. Saya mengawalinya dengan Dari ayat Alkitab, kejadian 18 ayat 25, terus setelah itu Masmur 8.9 ayat 14, lalu Masmur 9.7 ayat 2, semuanya ada di slide ya. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Di dalam Masmur 8.9, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Masmur 9.7, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Nah saudaraku, pada waktu kita melihat banyak sekali di dalam kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang Allah yang adil. Nah, seringkali orang-orang mengatakan begini, Tuhan engkau tidak adil. Kalau engkau adil, kenapa aku mengalami kecelakaan? Kalau engkau adil, kenapa aku harus naik di kursi roda? Dan kenapa aku harus menderita pailit? Tuhan kau enggak adil. Nah seruan, Tuhan engkau tidak adil, ini seringkali kita dengar saat seseorang dalam sebuah kondisi yang tidak menyenangkan atau tidak baik. Nah, di dalam Masmur 7.3, saya mau kasih tahu ke teman-teman ya. Masmur ini merupakan sebuah Masmur asaf, yang ditulis oleh asaf, ini Masmur pergumulan. Masmur bertanya sama Tuhan, Tuhan sia-sia aku mempertahankan hidup yang kudus dan suci. Kenapa? Karena aku melihat orang-orang pasik, itu mereka lebih hebat, mereka lebih kaya, mereka lebih makmur, mereka lebih nyaman. Dimanakah engkau, mana keadilanmu Tuhan? Seringkali peristiwa di dalam hidup yang kita jalani ini, itu mempertanyakan kepada Tuhan, Tuhan, mana keadilanmu? Kenapa aku mengalami penderitaan kerugian? Mana Tuhan kalau engkau bilang engkau adil? Kok aku enggak melihat ya? Nah, saya ingin mengajak kita, mungkin engkau tahu film drama ini? Drama Korea? Saya suka sekali nonton ini ya. Ini The Judge Evil. Hakim Iblis. Nah, ini Kang Yohan ya. Ini Kang Yohan. Ini rekan-rekannya. Nah, saudaraku, saya senang melihat drama Korea ini. Kenapa? Karena ada nilai yang bisa saya ambil. Nah, mereka ini dikatakan bahwa Kang Yohan ini punya pengalaman di masa lalu. Dan dia merasakan bahwa hukum, hukum yang ada itu, itu tidak bisa menyelesaikan dan menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya. Seperti yang dia mau. Nah, lalu dia mengadakan sebuah reality show di pengadilan secara langsung. Dan itu pun langsung disiarkan di televisi atau di mall-mall yang ada LCD-nya. Sehingga mereka bisa melihat siaran langsung mengenai pengadilan. mengenai hal-hal yang berkenaan dengan apa yang sedang berlangsung. Saya senang karena beliau ini punya sebuah kerinduan bahwa hukum dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya. Bersama dengan rekan-rekannya, mereka melakukan penyamaran, pemeriksaan, penyelidikan. Sampai penyelidikan itu berhasil dan diperoleh bukti-bukti yang kuat. Ingat ya. Sampai diperoleh bukti-bukti yang kuat dan mereka menyiarkannya secara langsung. Akhirnya, sang terdakwa, sang tersangka, itu mereka harus masuk ke dalam bui. Nah, di sini kita melihat bahwa orang sangat menuntut keadilan yang seadil-adilnya. Saya rasa bukan hanya mereka yang mengalami kasus, tapi kita pun, para remaja, di dalam kasus yang kita alami, misalnya terhadap guru sekolah. Loh kok, saya sudah buat segini bagus kok nilainya, dikasih C. Padahal saya lihat teman saya kok jelek begitu, tapi kok dikasih A. Nah, seringkali kita merasakan, loh kok saya diperlakukan tidak adil. Di dalam keluarga pun kita merasa, bahwa kenapa kok mama papa melakukan saya tidak adil. Kok beda sih dengan dede sama dengan koko. Apakah saya ini anak pungut atau apa? Nah, seringkali kita menuntut adanya sebuah keadilan yang terjadi. Namun, kita tidak berkuasa. Kenapa? Karena kita tidak bisa menciptakan, dan kita tidak bisa menghasilkan keadilan itu dengan seadil-adilnya. Nah, kita bersyukur, karena kita punya Allah yang sangat adil. Kita bersyukur, karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang adil. Allah yang tidak perlu harus mengadakan reality show secara langsung seperti itu. Tidak. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang maha tahu. Oke, kita melihat. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, teman-teman, kata hakim adalah kata yang sering dikenakan kepada Allah. Kalau kita melihat di dalam kejadian tiga, Adam dan Hawa diusir dari Eden. Terus kita melihat kejadian enam sampai delapan, Nuh dan Airba, lalu Sodom dan Gomorrah hancur. Terus lalu sepuluh telah dilepaskan, hukuman menyembah anak lembu emas, Nadab Abihu dihukum, Koradatan Abiran dihukum, bagi bangsa Israel juga dihukum, dibuang ke Asyid dan Mabek. Nah, kalau teman-teman melihat perjanjian lama, perjanjian lama ya khususnya, saya melihat bahwa Allah itu seperti monster. Allah itu seperti monster. Kenapa? Karena dia itu sangat ditakutkan. Dan kuasanya itu kalau sekali dia marah, itu langsung terjadi. Kalau dia menghakimi, itu langsung di tempat. Jadi, kalau kita membaca di dalam perjanjian lama, kita mendapatkan bahwa Allah adalah seorang hakim yang benar-benar tegas, dan seorang hakim yang benar-benar membuat keputusan yang benar. Nah, lalu kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, apakah Allah yang sebagai hakim itu, itu tetap berlaku? Oh, benar, saudaraku. Kalau kita melihat Natius 21, M43, dikatakan bahwa penghakiman bagi orang Yahudi yang menolak Kristus. Kalau kita melihat kisah lima, kisah para rasul, bagaimana Anian, Nias, dan Safira yang berbohong, berdusta, bahwa itu dihukum. 12, 21, kisah para rasul, bagaimana Herodes yang menyembuhkan diri langsung dihukum, di tempat. Matius 25, 31, dikatakan Yesus sebagai hakim. Wahyu 20, dikatakan bahwa penghakiman akhir itu ada. Di mana Yesus yang akan menghakimi. Dan masih banyak lagi. Mungkin kita mendapatkan bahwa kesan, sepertinya di dalam perjanjian baru agak soft. Agak soft. Tidak terlalu tegas. Tapi di dalam perjanjian lama kita melihat Allah begitu tegas sekali. Saya pun yang waktu membaca perjanjian lama, Aduh Tuhan, kok langsung bumi langsung terbuka. Orang itu langsung mati. Semuanya langsung mengalami hukuman yang daripada Tuhan. Dan saya ingin katakan bahwa ketika Alkitab menggambarkan Allah sebagai hakim, itu berarti menekankan bahwa kemahatauan Allah. Tidak perlu melakukan penyelidikan apapun. Allah sudah tahu apa yang ada di dalam pikiran dan hati. Dan itu juga menekankan kepada hikmat Allah sebagai penyelidik hati dan penemu fakta. Jadi tidak ada satupun yang bisa kita sembunyikan di hadapan Allah. Karena Allah itu maha tahu. Dan dia adalah Allah yang berhikmat. Dan dia adalah hikmat itu sendiri. Maka segala keputusan yang dia ambil sebagai Allah yang adil. Sebagai seorang hakim. Itu pasti benar. Pasti benar. Terus kita lihat apa sih kata adil itu? Kalau kita melihat di dalam kamus. Dan kalau saya pelajari secara hukum. Karena saya juga adalah orang hukum. Adil adalah suatu sikap yang tidak memihak atau sama rata. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Tidak ada pilih kasih dan sebagainya. Itu namanya adil. Kalau di dalam sebuah keluarga, mama atau papa bilang, mama dan papa adalah orang yang adil loh anak-anakku. Tapi kalau kita menemukan fakta bahwa, Mama kayaknya terlalu manja, terlalu sayang sama dedek. Paling kecil sama koko. Saya tidak. Lalu kita mungkin mempertanyakan, Mana adilnya? Kalau ada apa-apa kok koko yang duluan dikasih. Saya mana? Sehingga kita bisa mengatakan, Mama, papa tidak adil. Wow, bisa langsung ambil kesimpulan ya. Kenapa? Karena kita sudah tahu nih, yang namanya adil sama rata dong, sama ya, sikapnya tidak pihak ya. Wah, saya ingat ini kisah Bapak Ishak. Bagaimana dia melakukan ketidakadilan kasih sayang. Wah, antara Yaakub dan Esau ya. Wah, saya lihat ini orang tua agak beda ya. Nah itu, oke kita lihat lagi. Kalau di dalam kebenaran firman Tuhan. Oke, kita lihat di sini. Sebentar. Nah, kata adil dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Oke. Kita lihat. Kalau di dalam kejadian pasal 18 E25. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Saya jelaskan dulu, ini kompleksnya tentang Allah akan menghancurkan Sodom dan Gomorrah. Lalu Abraham berkata kepada Tuhan, Tuhan, masakan kau hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Coba aku minta Tuhan, kalau ada 50 orang yang baik dan benar, yang berdoa kepada engkau, maka jangan kau hancurkan ya. Tuhan bilang, oke. Lalu si Abraham nyari-nyari, eh ujungnya tidak ketemu. Akhirnya Abraham bilang, lima saja Tuhan, lima. Setelah menawar, lima. Lima pun tidak ketemu. Lalu akhirnya Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomorrah. Nah kata adil di sini menggunakan kata Ibrani, Shadik. Nah kata adil yang Shadik ini, ini menjelaskan sifat Allah yang adalah adil. Jadi Allah adalah adil. Sama dengan Allah adalah kasih. Oke. Berarti natur Allah, sifat Allah itu adalah adil. Jadi dengan sendirinya di dalam diri Allah, itu keadilan ada. Karena dia disebut sebagai Allah yang adil. Sama seperti Allah itu kasih, Allah itu murah hati. Berarti atribut atau natur Allah itu adalah adil. Oke. Jadi tidak ditambah-tambahkan. Nah terus Mas Mur, keadilan dan hukum adalah tumpuan patamu. Nah kata Ibrani keadilan di sini memakai Shadik. Nah beda-beda ya. Oke. Nah kata Shadik ini merupakan ukuran. Berarti cara Allah mengukur, cara Allah menimbang, dan cara Allah untuk menandir keputusan, segala sesuatu itu adalah sesuai dengan keadilan Tuhan. Terus lalu di dalam Mas Mus 97, keadilan dan hukum adalah tumpuan patahnya. Ini memakai kata Mishpat. Mishpat, keadilan di sini adalah cara atau keputusan yang diambil oleh Allah berkenaan dengan jenis hukuman. Oke ya. Jenis hukuman yang akan diambil oleh Allah. Nah kalau di dalam Ibrani 1 ayat 9, engkau mencintai keadilan dan membenci kejahatan. Di sini dikata membenci kefasikan atau kejahatan. Di sini kata keadilan ini memakai kata dikayo suni. Sebenarnya kata dikayo suni ini adalah kebenaran. Tapi seringkali dikata untuk keadilan. Nah kata dikayo suni di sini, ini memiliki pengertian di dalam Ibrani 1 ayat 9, yaitu penyesuaian dengan hukum. Engkau mencintai penyesuaian dengan hukum dan membenci kefasikan. Berarti Allah di dalam melakukan segala sesuatu, itu tidak pernah akan melepas dengan hukum-hukum yang sudah dia buat. Hukum-hukum yang sudah dia buat. Oke. Nah ini masih ada lagi kata emet dan sebagainya, tapi itu saya tidak ambil. Kita sudah tahu nih katanya. Terus kita lihat lagi ini. Oke, jadi keadilan bisa diartikan dengan pembenaran dari Allah. Dan Allah adil itu berarti Allah secara kesuluhan benar dan adil. Dalam semua urusannya dengan umat manusia, dan tindakan keadilannya sesuai dengan hukum Allah. Jadi Allah tidak akan pernah bertentangan dengan itu. Nah keadilan Allah ini berhubungan dengan dosa manusia loh saudaraku. Ya. Keadilan Allah ini berhubungan dengan dosa manusia. Oke. Dan keadilan Allah adalah sebuah fakta berarti ada kejujuran dan kebenaran moral di dalam Allah. Jadi kalau yang bukan fakta, itu tidak akan pernah Allah menuntut. Jadi kalau itu fakta dan Allah yang mahal tahu itu menyatakan bahwa itu benar, maka di dalamnya ada kejujuran dan kebenaran moral Allah. Hal ini menyatakan bahwa penyataan karakter moral Allah. Jadi kita jangan dipusingkan kalau orang bilang, keadilan bisa diartikan dengan pembenaran dari Allah. Ya, justice. Ya, atau righteousness. Itu sama. Sama ya. Hanya tinggal tergantung pemakaian dan implikasi yang terkandung di dalam pemakaian kata itu. Kalau kita pakai bahasa Indonesia itu akan sangat sulit untuk bisa menjelaskan. Karena kata ini adalah kata yang sangat padat. Padat sekali. Ini sesuai dengan tesis saya. Oke, waktu saya mengambil MTH ya. Sekarang kita lihat selanjutnya. Ini adalah rektoral yang menerapkan hukum moralnya di dunia. Nah, ini rektoral. Upah diberikan bagi yang taat, hukuman bagi yang melanggar. Jadi di sini dikatakan, Raja yang kuat yang mencintai hukum, engkaulah yang menegakkan kebenaran hukum dan keadilan di antara keturunan Yaakub, engkaulah yang melakukannya. Jadi ini berkenaan dengan pengakuan Allah sebagai penguasa moral yang menerapkan hukum di dunia. Itu rektoral. Oke, selanjutnya kita lihat. Ini keadilan distributif Allah yang berhubungan dengan penerapan hukum baik dalam arti upah maupun hukuman. Nah, keadilan distributif ini dibagi menjadi dua positif dan negatif. Jadi kalau positif itu adalah keadilan remuneratif. Yaitu suatu refleksi dari kasih ilahi yang memberikan upah kepada orang yang taat. Sedangkan yang negatif itu adalah keadilan retributif. Retributif itu balas. Jadi di dalam Roma dikatakan pembalasan adalah haku. Jadi ini adalah keadilan retributif. Suatu ekspresi dari murka ilahi di mana Allah menghukum orang jahat. Nah, ini adalah kategori dari keadilan Allah. Terus saya jelaskan lagi. Seorang teolog tua bertanya. Yang namanya Anselm. Anselm berkata, bagaimana engkau bisa menyelamatkan orang yang jahat jika engkau adalah Allah yang adil, benar-benar adil. Anselm ini bingung. Tuhan, kau bilang kau adil. Harusnya kau hukum orang jahat dong. Sama seperti di dalam perjanjian lama. Yang tidak taat, langsung saja kasih api. Langsung saja kasih pedang. Langsung saja api tanah mengganggang. Tapi ini kenapa orang jahat engkau selamatkan? Kenapa engkau tidak bisa mempraktekkan, melakukan keadilanmu? Malah engkau menyelamatkan orang yang jahat Tuhan. Ini menjadi kebingungan dari Anselm. Kita lihat, mengapa engkau bisa menyelamatkan orang yang jahat jika engkau adalah Allah yang adil. Seharusnya itu tidak pernah terjadi. Kalau engkau adalah Allah yang adil, maka semua yang jahat harus engkau hukum. Wow, dahsyat. Ini pemikiran seorang teolog tua. Kira-kira bagaimana jawabannya? Saudara aku, ini ada gambaran tentang Allah. Jika engkau pernah mengikuti kelas katekisasi saya, mungkin engkau tahu. Ini adalah gambaran Allah secara umum. Dikatakan Allah itu seperti seorang kakek tua. Allah itu seperti seorang kakek tua. Dan pada waktu cucu atau anaknya melakukan kesalahan, dia tidak akan pernah menghukum. Malah dia akan membiarkan kesalahan itu terjadi. Dan dia juga tetap sayang. Maksudnya dia tidak berkuasa, dia tidak memiliki kuasa untuk menahan atau menghardik anak-anaknya atau cucunya untuk tidak melakukan kejahatan. Powerless. Nah, di sini dikatakan bahwa Allah itu seperti polisi. Yang begitu adil tegasnya melakukan hukum-hukum. Jadi tidak ada belas kasihan di dalamnya. Kalau di sini seorang kakek tidak punya ketegasan. Tapi punya belas kasihan. Kalau di sini tidak punya belas kasihan, tapi begitu tegas. Nah, saya rasa bahwa gambaran yang diberikan oleh orang-orang secara umum kepada Allah. Bahwa Allah itu powerless. Dan Allah itu terlalu tegas. Itu adalah gambaran yang salah. Teman-teman setuju enggak? Allah enggak mungkin powerless. Dan Allah itu enggak mungkin. Maksudnya tidak punya mersi atau belas kasihan di dalamnya. Oke, kita lihat lagi. Oke. Nah, jawabannya adalah atas pertanyaan dari Bapak Teolog Tua tadi. Yang pertama adalah, Kenapa Allah itu menyelamatkan orang yang jahat? Padahal dia adalah Allah yang adil. Karena kesatuan yang utuh di dalam diri Allah. Artinya bahwa Allah itu tidak terbagi-bagi. Atribut Allah yang satu, setara, dan utuh. Maksudnya apa sih contoh? Kok pakai bahasa kayak gitu sih? Maksudnya begini, saudaraku. Allah itu kasih. Allah itu adil. Allah itu murah hati. Allah itu maha kudus. Allah itu maha kuasa. Jadi di dalam diri Allah, itu semuanya berdiri dengan utuh. Dan itu adalah milik Allah. Jadi tidak bisa terbagi-bagi. 50% kasih, 50% adil, 50% obat. Ini habis itu dong. Cuma hanya untuk kasih dan adil. Atau 25% murah hati, 25% kasih, 25% kuasa, dan 25% kudus. Enggak. Jadi mari kita bersama-sama pakai kacamata yang sama. Kita melihat bahwa Allah itu punya natur, atribut yang utuh. Jadi tidak terbagi-bagi. Di dalam diri Allah itu ada kasih. Di dalam diri Allah itu adil. Di dalam diri Allah itu murah hati. Di dalam diri Allah itu kudus, maha kuasa, dan sebagainya. Jadi tidak bisa dibagi-bagi. Dasarnya apa sih contoh? Ini ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa, satu. Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu. Jadi Tuhan itu tidak terbagi-bagi seperti yang kita bayangkan. Nah kalau manusia bagaimana? Dikatakan kalau manusia itu tidak utuh dan terbagi. Manusia itu terdiri dari tubuh jiwa dan roh. Manusia itu disusun oleh Allah dari atas ini kepala sampai kaki. Jadi ada bagian-bagian yang terbagi-bagi. Yang tidak menyatu. Ada juga secara emosi. Dan berbeda itu secara fisik. Itu manusia terbagi. Dan dikatakan bahwa Allah itu tidak terbagi. Keberadaan Allah adalah suatu kesatuan yang utuh. Keadilan dan kemurahan Allah tidak saling bertentangan satu sama lain. Jadi jika satu saat Allah melakukan keadilan. Bukan berarti bahwa Allah itu tidak kasih. Bukan. Karena ini utuh ya. Di dalam diri Allah, Allah itu adil, Allah itu kasih, Allah itu murah hati, Allah itu kuasa. Jadi pada waktu Allah melakukan kuasanya, Allah itu juga adil. Waktu Allah melakukan keadilan, Allah itu juga kasih. Jadi itu tidak terbagi-bagi. Jadi mari kita bayangkan Allah yang tidak terbagi, Allah yang utuh akan akributnya. Dan Allah yang setara. Jadi jangan bayangkan seperti manusia kita ya teman-teman ya. Ya guys. Jangan bayangkan seperti kita yang manusia. Kalau kita manusia kan satu sisi kita bisa kasih, tapi satu sisi kita benci. Allah tidak bisa begitu. Allah tidak bisa begitu. Satu sisi mungkin kita katakan kita adil. Padahal satu sisi kita katakan bahwa kita tidak adil. Allah tidak bisa begitu. Allah itu utuh. Adil, kasih, kuasa, murah hati itu ada di dalam dirinya sendiri. Dan itu tidak bisa dibagi-bagi. Nah karena kesatuan utuh dari Allah inilah. Maka ia menyelamatkan orang jahat. Karena Allah itu adil, Allah itu kasih. Dan itu menyatu di dalam diri Allah sendiri. Oke, nah gambaran keadilan dan kasih Allah itu tidak bertentangan. Kita lihat di slide ini. Gambaran keadilan Allah tidak bertentangan dengan kasih Allah. Masih ingat ya Anas 3.16? Nah begitu besar kasih Allah kan dunia. Sehingga ia telah mengaruhnya kan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang seharusnya disalib di sini? Engkau dan saya orang berdosa bukan? Ya? Oke. Namun Allah mengutus Tuhan Yesus ke dalam dunia yang telah terjatuh dalam dosa. Untuk menyelamatkan manusia, Allah tidak bisa pakai manusia yang berdosa. Karena cacat. Tidak sesuai dengan kriteria. Karena manusia berdosa. Ya? Tidak kudus. Karena itu Allah yang adil itu harus turun ke dalam dunia. Allah yang adil itu harus turun ke dalam dunia. Mengambil rupa manusia. Yaitu Tuhan Yesus. Dengan tujuan adalah untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Kenapa Allah lakukan itu? Karena Allah kasih. Allah kasih. Karena Allah mengasihi kita. Dia yang adalah pencipta kita. Dan kita adalah ciptaan Allah. Allah tidak mau. Kita itu binasa. Anshalem berkata bahwa kalau engkau adil harusnya engkau membinasakan. Tapi Tuhan mengatakan engkau tidak mengerti. Aku bukan manusia. Ingat ya. Engkau tidak mengerti. Aku adalah Allah. Aku tidak terbagi-bagi. Aku utuh. Jadi di dalam diriku ada kasih. Di dalam diriku ada keadilan. Karena itu Allah mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia. Sehingga Yesus yang tersalib di sini menanggung murka Allah. Nah Allah adil gak? Adil. Murka Allah yang seharusnya itu jatuh kepada kita. Kita seharusnya yang disalib. Tapi dia tumpahkan semuanya kepada Yesus Kristus. Dia tumpahkan semuanya kepada Yesus Kristus saat Yesus tersalib di kayu salib. Sehingga Yesus berkatakan. Eli, Eli lama sabaktani. Mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku yang terkasih. Menanggung murka Allah yang sebesar itu. Itu tidak akan sanggup engkau dan saya lakukan. Itu hanya sanggup dilakukan oleh Allah sendiri. Yang mengambil rupa manusia. Yaitu Yesus Kristus. Allah adil. Kita lihat keadilannya. Nah keadilannya di mana? Yaitu Yesus harus menderita di kayu salib menanggung murka. Jadi seharusnya kita. Tapi dia sendiri menempatkan dirinya di sana. Kenapa? Karena dia mengasihi engkau. Engkau adalah permata-permatanya Tuhan. Dan dia mau relasimu yang sudah rusak karena dosa Adam dan Hawa Nenek Moyang. Itu didamaikan dengan Allah. Didamaikan lagi dengan Allah. Sehingga kita bisa berkata. Ya Aba, Ya Bapak. Dan sekarang kita tidak perlu takut lagi. Karena sudah ada orang yang menggantikan hukuman kita. Yaitu Yesus Kristus. Sehingga kita beroleh hidup yang kekal dan diselamatkan. Saudaraku kita tahu bahwa di dalam Roma 6.3. Sebab upah dosa ialah maut tetap dikasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa adalah kematian. Yohannes 3 dengan jelas mengatakan bahwa Allah mengutuk. Allah mengutuk. Manusia harus mati. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Bukan hanya kematian fisik ya. Yang dikatakan di dalam kejadian 3. Tapi juga kematian secara rohani terputus hubungan dengan Allah. Karena itu kita butuh Yesus Kristus. Karena itu Allah tahu harus ada pengorbanan yang sempurna. Yaitu Yesus Allah itu sendiri. Di dalam Allah kita beroleh hidup yang kekal. Nah 1 Yohannes 1.9 dikatakan. Jika kita mengaku dosa kita maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudaraku keadilan berpihak pada orang berdosa yang berbalik. Ingat ya catat baik-baik. Guys keadilan itu berpihak pada orang berdosa yang berbalik. Jadi saat engkau berdosa dan saat engkau repent. Berbalik berapa derajat sih? 360? Enggak dong pulang lagi. 180 dong berarti ada perubahan hidup. Nah pada waktu orang berdosa itu berbalik kepada Allah. Dan dia mengakui dosa-dosanya. Maka misteri penderitaan Allah di kayu salib itu telah mengubah situasi moral kita. Dan kita dibenarkan oleh karena iman kepada Yesus. Kita dibenarkan oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Dan kita diselamatkan. Kita diselamatkan. Karena Yesus satu kali untuk selama-lamanya telah menanggung dosa kita. Telah menanggung murka Allah. Dia telah menanggung keadilan yang Allah tumpahkan. Seharusnya bagi kita namun dia yang menanggungnya. Nah guys, jadi ini kita tuh diingatkan kembali guys. Sebagai anak-anak remaja. Pada waktu engkau yang sudah mengatakan aku sudah percaya kepada Tuhan. Tapi dalam hidupku aku masih banyak dosa yang aku lakukan. Guys, aku mau bilang. Seperti satu Yohanes ini. Mari, engkau datang kepada Allah. Engkau mengaku dosamu. Allah yang adil itu. Itu telah menyatakan kasihnya kepada engkau. Karena engkau telah menerima Yesus Kristus. Maka engkau akan dibenarkan. Engkau akan diselamatkan. Karena kita punya mediator. Yaitu Yesus Kristus yang telah menanggung murka Allah guys. Jadi jangan terpuruk di dalam dosa-dosamu seperti itu. Dan engkau merasakan. Tuhan akan menghukum aku. Tuhan akan menghukum aku. Sehingga engkau tidak pernah berdiri. Engkau tidak pernah bertegak lagi. Karena engkau takut akan keadilan Allah yang seperti itu. Saya mau katakan. Murka Allah itu telah diterima oleh Yesus Kristus. Yesus telah menanggungnya. Dan engkau yang sudah percaya. Saya rindu setiap hari. Engkau boleh mengaku kepada Tuhan. Setiap dosa yang engkau lakukan. Dan Allah yang adil itu. Itu akan memberikan kasih kemurahannya. Mersinya. Karena Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus. Terus kita lihat lagi. Isaac Watts berkata tentang kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Saya senang makanya saya kutip di sini. Allah pencipta yang berkuasa mati untuk manusia ciptaan yang berdosa. Ingat. Allah yang adalah pencipta yang berkuasa. Itu mati untuk manusia ciptaan yang berdosa. Sebenarnya worth it enggak sih pencipta mati untuk ciptaan? Enggak ya. Biasanya kalau misalnya kita ciptain barang nih. Atau misalnya kita handphone. Handphone-nya udah rusak kita ngapain? Buang aja ya. Ngapain diperbaikin lagi. Enggak? Apalagi kalau sudah sangat banget enggak bisa dipakai. Terus kita punya uang kita bisa beli baru. Tapi ini beda dengan Allah saudara aku. Meskipun Allah itu adil kita bisa melihat di dalam dirinya yang utuh. Kesatuan yang utuh. Allah itu punya kasih dan mersih. Kemurahan hati. Jadi Allah yang pencipta yang berkuasa itu mati untuk manusia ciptaan yang berdosa. Penebusan di dalam Yesus Kristus itu adalah sempurna. Tidak ada sesuatu pun yang bisa ditambahkan kepadanya. Ingat. Perbuatan baik pun tidak bisa menambahkan. Ya saudara aku. Dan penebusan itu sempurna karena tidak bernoda, tidak bercelah, dan tidak bercacat. Dan melalui penderitaan Kristuslah keadilan dan kasih Allah bertemu. Kalau ditanya kapan keadilan dan kasih Allah bertemu? Melalui penderitaan Kristus di kayu salib. Kita bisa melihat keadilan Allah dan kasih Allah itu jadi satu di situ. Yesus menanggung murka Allah. Allah yang adil harus menghukum harus. Murkanya itu dia timpakan kepada Yesus. Karena kasih Allah yang begitu besar. Ingat ya. Jadi kasih dan keadilan Allah bertemu di kayu salib. Waktu Yesus mengalami penderitaan di kayu salib. Yang kedua selain kesatuan utuh dari Allah. Yang kedua itu karena ketidakberubahan Allah. Ketidakberubahan Allah maka orang jahat itu diselamatkan. Meskipun kita tahu bahwa Allah itu adil. Orang mempertanyakan. Kok Allah adil menyelamatkan orang yang jahat? Kayaknya tidak worth it. Apalagi pencipta menyelamatkan ciptaannya. Bahkan sampai mau mati ya. Bagi ciptaannya. Oke ketidakberubahan Allah. Ketidakberubahan Allah ini artinya Allah selalu bertindak. Sesuai dengan atribut kasih, keadilan, dan kemurahannya. Ingat ya. Allah selalu bertindak. Di dalam adil ada kasih, ada kemurahan. Jadi di dalam kasih ada keadilan, kemurahan. Di dalam kemurahan ada adil, ada kasih Allah. Jadi itu saling melengkapi. Utuh. Dari kekal sampai kekal Allah adalah Allah yang sama. Dan tidak pernah berubah. Kasihnya terhadap kita tidak pernah berubah. Maupun berkurang meskipun kondisi atau keadaan kita berubah. Jadi ketidakberubahan Allah inilah yang menyelamatkan kita dari murka Allah. Keadilan Allah. Yesus yang menanggung segala sesuatu. Karena Allah tidak pernah berubah. Oke. Dia tetap adalah Allah yang adil. Murka itu ditanggung oleh Yesus. Dan dia adalah Allah yang kasih. Sehingga melalui Yesus Kristus kita diselamatkan. Yang harus dilakukan guys. Yang pertama kita harus bersyukur sama Tuhan. Karena hanya Tuhan yang melakukan segala sesuatu itu bagi kita. Bukan karena kita. Dan akui dia dalam segala lakumu. Segala tingkah lakumu. Dimanapun engkau berada guys. Ya. Bukan hanya di rumah. Tapi di sekolah. Dimanapun. Ingat. Allah mahatau. Ya. Allah itu penuh dengan hikmat. Sehingga dia disebut sebagai hakim yang adil. Yang ketiga. Bertobat dan minta pengampunan guys. Bertobat dan minta pengampunan. Apapun yang engkau lakukan. Sekecil apapun itu. Setiap malam mau tidur. Engkau bilang sama Tuhan. Tuhan. Aku sudah menjalani hari ini. Kampuni aku. Jikalau engkau mendapati. Ada dosa dan kesalahan yang aku lakukan. Everyday. Everyday. Ya. Sehingga aku boleh dilayakkan Tuhan. Oke. Yesaya 30R18C dikatakan. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Jadi berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Allah. Ingat. Allah adalah Allah yang adil. Namun Allah juga adalah Allah yang kasih. Dan murah hati. Allah tidak pernah bermain-main dengan keadilannya. Di dalam perjanjian lama Allah itu seperti monster. Ya. Seperti orang cahat. Langsung bunuh. Tapi kita melihat kasih Allah yang begitu besar. Di dalam diri Yesus Kristus. Dia yang punya inisiatif untuk datang ke dalam dunia. Dia yang menanggung murkah Allah bagi kita. Karena dia maka kita bisa diselamatkan. Hanya oleh dia. Di dalam dia. Di dalam Yesus Kristus. Engkau dan saya bisa luput dari penghakiman Allah. Ya. Hanya di dalam dia. Jadi berbahagialah. Bersyukurlah. Kita sudah jadi anak Tuhan. Bersyukur. Kita percaya kepada Yesus Kristus. Bersyukur. Karena Yesus adalah pengacara kita. Mediator kita. Ya. Dia adalah hakim yang adil bagi kita. Bersyukur untuk itu. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga Bapak yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Bahwa Engkau adalah Allah yang adil. Dan di dalam dirimu juga Allah yang kasih dan murah hati. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak menghukum kami yang berdosa ini. Tetapi semuanya itu Engkau tumpahkan di dalam diri Yesus Kristus. Yang telah menanggung murka Allah. Karena Yesus mengasihi kami orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk tidak bermain-main dengan keadilan Allah dan hukum-hukum Allah. Ajar kami Tuhan untuk taat dan setia. Dan ajar kami Tuhan untuk mengakui setiap dosa yang kami lakukan setiap hari Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengakui Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur. Karena kami boleh diselamatkan. Kami boleh luput dari murka Allah. Dan telah digantikan oleh Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau bukan manusia seperti kami yang terbagi-bagi. Karena kami tidak dapat melakukan keadilan yang utuh ataupun kasih yang utuh di dalamnya. Tapi Engkau adalah Allah yang memiliki atribut yang utuh. Engkau Allah yang adil, Allah yang kasih, Allah yang murah hati, Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bangga, kami senang, kami bersyukur. Kami boleh mengenal dan percaya kepada Engkau. Satu-satunya Allah kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Selamat menikmati.